Cobaan terberat kutemui pada tahun 1991 saat istriku meminta cerai. Kenapa aku menjadi guru? Inilah ceritanya. Ayahku seorang pahlawan. Di zaman penjajahan, ayahku ikut angkat senjata melawan Belanda. Aku begitu bangga pada ayah. Begitu bangganya aku pada ayah hingga waktu kecil aku bercita-cita menjadi tentara. Namun ibu melarangku. Akhirnya lepas sekolah dasar, aku meneruskan ke PGA atau Pendidikan Guru Agama di Pelabuhan Ratu Sukabumi. Alasannya cuma satu, aku ingin menjadi pahlawan. Guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Cita-citaku menjadi guru tak langsung dapat kewujudkan selepas PGA tahun 1978. Aku harus menunggu lima tahun lamanya hingga surat pengangkatanku diterbitkan pemerintah. Tahun 1983 aku memulai tugas pertamaku menjadi guru di SD Negeri Naringgul Sukabumi. Di sini aku mengajar hanya seorang diri. Namun untungnya masih ada seorang kepala sekolah. Namun praktis kegiatan belajar mengajar menjadi tugasku seorang diri. Aku sempat sakit karena beban mengajar yang terlalu berat. Berikutnya aku mutasi kedua sekolah, yakni SD Negeri Cimareme dan SD Negeri Cisarua I. Uniknya semua desa yang kuajar memiliki karakteristik yang serupa. Sama-sama di kampung terpencil dan hanya memiliki sedikit guru. Sehingga aku harus terus membanting tulang mengajar empat atau lima kelas bahkan enam kelas sekaligus. Bayangkan enam kelas aku tangani sekaligus dan seorang diri pula. Pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh minimal enam guru harus aku tangani sendiri. Tapi sungguh bukan tugas yang ringan. Kalau sudah begitu, gerutuan pun kadang tak terkendali keluar dari mulutku. Ya kadang begitu, kadang saya begitu. Kok enak yang di kota itu? Gurunya cukup, tapi saya di kampung ini cuma sendiri. Namun berbagai masalah yang kutemui tak membuat semangatku luntur. Aku tetap menikmati profesiku ini. Cobaan terberat kutemui pada tahun 1991 saat istriku meminta cerai. Alasannya ia sudah tak mampu lagi hidup pas-pasan dengan gajiku yang minim sebagai guru. Kamu harus begini sholatnya. Setiap orang, pilih di antara dua. Ngikutin istri atau tujuan kamu sebagai pendidik. Pilih dua. Akhirnya bisa menikmati. Ya, sudah. Jadi ada petunjuk di sana mimpi. Tapi, kelihatan begini-begini penjalanan. Kucatlah kelamin. Sampai-sampai. Akhirnya, demi tujuan mulia sebagai guru, kutinggalkan istriku tercinta. Bukanlah hal mudah. Apalagi kami telah membangun batra rumah tangga selama 14 tahun lamanya. Dan dari pernikahan itu, kami telah dikarunai dua orang anak, Jaka dan Nurhasana. Lebih bangsa dan negara, bagaimanapun saya lebih baik. Kita bisa aja. Daripada saya meninggalkan ini anak-anak. Iya. Sama-sama cinta di luar. Iya, pendidikan cinta. Ya, iri cinta. Betul. Saya dibagi dua. Hatiku hancur bukan kepalang ketika itu. Selanjutnya, aku hidup di pelosok seorang diri. Anakku yang pertama, Kutitipkan di tempat ibu, sementara si bungsu ikut ibunya. Begitu sakitnya perasaanku, Hingga aku memilih untuk sendiri tanpa pendamping hingga lima tahun lamanya. Tahun 1996, Aku kembali mencoba memina rumah tangga dengan perempuan lain. Namun satu tahun kemudian, Lagi-lagi aku ditinggalkan. Kali ini, juga dengan alasan yang sama. Keuanganku sebagai guru dinilai tak memuaskan. Pernikahanku yang ketiga juga penasib sama. Kandas di tengah jalan. Kali ini karena istri ketigaku, Tak tahan tinggal di pelosok desa terpencil. Oh ya jelas, jelas. Jelas pernah goyang. Wah sampai putus asa. Kadang pemikiran saya, Buat apa gitu. Sampai disakiti, gimana. Sedikit demi sedikit, Aku menata hatiku. Hingga aku bertemu dengan Ratna, Istri yang telah ku nikahi sejak empat tahun lalu. Untunglah, Ia bisa mengerti profesiku ini. Buat masa depan, Hari tua juga ada. Kalau sama guru, Kalau sama tentara, Ah kayaknya takut ditinggal gitu. Iya, Kalau sama guru kan, Enggak gitu. Tiap hari ada di rumah, Kalau pulang sekolah. Kehadiran Ratna membuat beban ku berkurang. Paling tidak, Kini aku punya tempat curahan hati, Saat problema sekolah menggerogotiku. Sampai jumpa di video selanjutnya.